Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi bersama saya Randi Aditya Di video kali ini saya kedatangan customer pekerja Alphamidi Yang dimana katanya pengen dicukur dua jari Tanpa berlama-lama langsung saja kita semprot-semprot dulu ya Rambutnya biar basah, nanti kalau sudah basah gampang di farting Lanjut, kita farting samping sebelah kanan dulu ya Nanti kalau sudah beres di farting sebelah kanan, lanjut kita farting sebelah kiri Jadi kalau sudah di farting itu, jadi kalau mau dicukurnya itu lebih gampang ya ngeliatnya Sudah beres di farting, lanjut kita awali pakai sepatu nomor dua Kita gosok dari samping sebelah kanan dan jangan lupa kita iris sampai belakang ya Kita gosok pelan-pelan saja biar hasilnya maksimal dan kelihatan lebih bagus saat dipandang Lanjut kita overcom ya Overcom itu ngilangin rambut yang jigrag-jigrag biar kelihatan lebih rafih lagi ya Sudah beres di overcom, kita lanjut pakai sepatu nomor satu open dan jangan lupa kita iris sampai belakang ya Kita mainin hubnya pelan-pelan ya biar ngilangin garis-garisnya biar saat dilihat itu kelihatan lebih bagus ya Kita gosok pelan-pelan saja dari samping sebelah kanan dan jangan lupa kita iris sampai belakang Kalau sudah beres pakai sepatu nomor satu, lanjut kita guideline ya Ngilangin rambut yang lebih-lebihnya ya Atau dibikin pola biar kelihatan lebih rapih lagi saat dipandang ya Kalau sudah beres kayak gini, lanjut kita nanti silet biar tambah kelihatan lebih rapih lagi saat dilihat ya Lanjut kita silet biar kelihatan lebih rapih lagi ya Kita awali silet dari samping sebelah kanan dulu ya Dan jangan lupa kita iris sampai belakang Kalau sudah disilet jadi kelihatan lebih indah saat dipandang Sudah beres samping sebelah kanan, lanjut kita samping sebelah kiri Kita awali pakai sepatu nomor dua open Dan jangan lupa kita iris sampai belakang ya Kita gosok pelan-pelan biar ngilangin garis-garisnya ya Lanjut kita opercom ngilangin rambut yang jigrag-jigragnya ya Biar kelihatan lebih rapih lagi saat dipandang Kita opercom dari samping sebelah kiri dan jangan lupa kita iris sampai belakang Lanjut kita gosok lagi pakai sepatu nomor satu open Dan jangan lupa kita mainin hubnya ya Kita gosok pelan-pelan saja dan jangan lupa kita mainin hubnya ya Kita gosok dari samping sebelah kiri dan jangan lupa kita iris sampai belakang Kita gosok pelan-pelan saja biar hasilnya maksimal ya Kalau sudah beres pakai sepatu nomor satu, lanjut kita guideline ya Ngilangin rambut yang lebih-lebihnya ya Habis beres ini nanti kita silet biar tambah kelihatan lebih rapih lagi saat dipandang Lanjut kita silet ya dari samping sebelah kiri kita silet pelan-pelan saja Biar tambah kelihatan lebih rapi dan halus saat dipandang ya Jadi kelihatannya lebih bagus lagi kalau sudah beres di silet Joss Merko Joss dan ini dia hasilnya setelah sudah beres di cukur Gimana menurut teman-teman hasilnya? Udah kelihatan indah mata memandang belum? Jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa share video-video ini ke teman-teman lain kalian Biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya Wassalamualaikum Terima kasih